Jadi, penyebab jerawat itu tuh ada banyak banget, nggak cuma satu atau dua macam aja. Buat kalian yang mau tau apa aja sih yang bisa menyebabkan jerawat di wajah kalian, keep on watching! Terima kasih telah menonton! Tetap jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas nih faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Jadi, secara umum ada 4 faktor utama yang bisa menyebabkan jerawat di wajah kamu. Jadi, yang pertama itu adalah produksi sebum atau produksi minyak yang berlebih. Lalu, yang kedua adanya pori-pori yang tersumbat, bisa tersumbat karena debu, kotoran, makeup, ataupun juga sel-sel kulit mati. Yang ketiga ada proses dysbiosis, di mana proses ini bisa terjadi ketika bakteri baik yang ada di kulit kita itu kalah dengan salah satu bakteri yang bisa menyebabkan acne. Nah, bakteri yang paling banyak menyebabkan acne atau jerawat yaitu adalah Propionibacterium acnes. Nah, yang keempat itu adalah proses inflamasi atau proses peradangan yang akan membuat jerawat kalian itu akan berwarna merah, lalu juga akan berasa nyeri. Nah, di antara 4 faktor tersebut yang udah aku sebutin tadi, itu ada 2 yang akan menyebabkan non-inflammatory acne dan juga ada 2 yang akan menyebabkan inflammatory acne. Untuk yang penyebab minyak berlebih dan juga pori-pori tersumbat, itu adalah faktor utama yang menyebabkan munculnya non-inflammatory acne. Nah, untuk yang dysbiosis atau karena bakteri Propionibacterium acnes ini dan juga proses inflamasi, 2 faktor inilah yang akan menyebabkan terjadinya inflammatory acne. Nah, selain dari 4 faktor utama tadi yang aku sebutin, ada juga nih faktor-faktor pendukung lainnya yang juga bisa menyebabkan munculnya jerawat di wajah kamu. Yang pertama itu adalah faktor nutrisi. Jadi, pada faktor nutrisi ini memang pada beberapa orang itu akan bisa muncul jerawat ketika mengkonsumsi yang dairy products. Nah, apa sih yang masuk ke dalam dairy products ini? Yang masuk ke dalam dairy products ini adalah misalnya contohnya telur, terus susu, terus juga produk-produk atau bahan makanan yang terbuat dari susu, misalnya yogurt atau keju. Jadi, memang tidak semua orang akan muncul jerawat ketika mengkonsumsi dairy products, tapi pada beberapa orang mungkin akan lebih sensitif, sehingga ketika mereka mungkin mengkonsumsi telur, susu, dan produk olahan susu lainnya, akan lebih mudah muncul jerawat. Nah, untuk yang kedua itu adalah faktor medikasi atau obat-obatan. Jadi, ada beberapa macam obat-obatan yang bisa memicu munculnya jerawat di wajah kamu. Yang pertama, untuk pengobatan kortikosteroid atau obat-obatan anti-inflammasi yang masuk ke dalam golongan tersebut. Nah, untuk yang kedua, mengkonsumsi kontrasepsi oral yang mengandung hormon itu bisa menyebabkan orang-orang yang mengkonsumsi ini bisa lebih sensitif, dan bisa gampang muncul jerawat. Lalu, yang ketiga, mengkonsumsi vitamin B12 pada beberapa orang juga akan lebih sensitif, sehingga gampang muncul jerawat. Yang ketiga itu adalah polusi. Jadi, untuk polusi ini tuh bisa dibagi dua lagi ya, untuk yang air dan juga udara. Jadi, untuk air yang tidak bersih atau kita tidak bisa jamin air tersebut bersih atau kotor, itu bisa banget membuat wajah kita jadi gampang jerawatan. Lalu, setelah itu juga ada polusi udara, ditambah juga dengan asap rokok, itu juga bisa bikin wajah kita jadi gampang jerawatan. Nah, untuk yang keempat ini ada faktor psikologi. Jadi, untuk faktor psikologi itu erat banget hubungannya dengan stres. Jadi, ketika seseorang mengalami stres, maka tubuh akan merespon dengan adanya peningkatan reaksi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh, di mana meningkatnya proses inflamasi ini akan meningkatkan produksi sebum atau produksi minyak di dalam kulit kita, sehingga bisa menyebabkan gampangnya muncul jerawat. Dan yang terakhir itu adalah lifestyle dan juga penggunaan makeup. Jadi, untuk yang lifestyle ini berhubungan erat dengan produk skincare yang mungkin kalian sering banget gonta-ganti, lalu juga ditambah dengan pola tidur yang kurang baik atau kurang dari cukup. Dan yang terakhir itu adalah makeup. Jadi, penggunaan makeup memang bisa saja menimbulkan jerawat bila kalian tidak benar-benar membersihkan wajah kalian setelah menggunakan makeup, apalagi kalian menggunakan makeup selama berjam-jam atau seharian full. Nah, tadi udah aku sebutin nih faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan munculnya jerawat. Nah, jadi memang untuk jerawat ini tuh nggak cuma disebabkan karena satu-dua hal aja. Jadi, memang ada banyak banget faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat di wajah kamu. Bahkan, kebiasaan-kebiasaan kita dan juga lingkungan di sekitar kita itu juga berperan penting banget dalam menyebabkan timbulnya jerawat di wajah kamu. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.